Tetapi ketika saudara datang menuju durian tiga, kelihatan di CCTV kemarin, kita lihat bersama, mobilnya sudah berhenti tetapi yang turun hanya Adan Romer, ketika mobil saudara maju lagi baru saudara turun. Bisa sotor terangkan itu? Pada saat berangkat dari Saguling, saya masih teringat dan emosi terkait dengan cerita yang disampaikan atau peristiwa yang dialami oleh istri saya. Pada saat memasuki kompleks Polri, saya melihat Yosua di depan kartport waktu itu. Saya perintahkan untuk berhenti. Pada saat berhenti, saya kemudian mengingat bahwa saya akan konfirmasi nanti malam. Akhirnya kemudian saya perintahkan untuk jalan kembali. Tapi pada saat itu saya masih emosi setelah melihat Yosua di situ, akhirnya saya putuskan untuk konfirmasi sore itu juga yang mulia. Saudara terdakwa, kemarin kami pergi bersama Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Tukum Saudara menuju rumah saudara di Jalan Duren 3, termasuk di Saguling. Karok dari keterangan saudara tadi sampaikan, Saudara melihat Yosua, sementara saudara di dalam mobil. Setelah kami perhatikan, dan kita lihat rekaman bersama di CCTV, sepertinya cerita saudara itu tidak mungkin. Kenapa saya mampaikan tidak mungkin? Karena kalau saudara posisi duduk di dalam mobil, tembok pagar rumah saudara di Duren 3 itu terlalu tinggi untuk dilihat dari luar, bahwa saudara menyampaikan bahwa tadi melihat Yosua. Bisa saudara terangkan? Mohon maaf yang mulia, pada saat CCTV kan Yosua sempat keluar saya lihat. Nah kemudian dia masuk kembali di pintu. Jadi pada saat itulah kemudian. Pada saat saudara Yosua keluar itu saudara melihat? Belum ya mulia, kembali ke depan pagar. Jadi pintu itu belum tertutup. Jadi saya melihat. Oke, saudara melihat di situ. Kenapa Adan Romer turun duluan, baru mobil itu masih jalan, kemudian saudara turun? Karena saya waktu itu perintahkan untuk berhenti yang mulia. Oh, saudara perintahkan berhenti. Berhenti. Kan kalau ajudan sudah turun duluan, otomatis saudara akan ingikuti. Tapi ini kan ajudan turun duluan, mobil jalan lagi ke depan. Kemudian saudara baru perintahkan untuk berhenti. Waktu itu saya masih bingung, apakah melakukan konfirmasi hari itu atau nanti malam yang mulia. Sehingga saya perintahkan untuk jalan yoginya. Baik, saudara turun dan sebagaimana keterangan di sisi, apa namanya, keterangan saksi Adan Romer di persidangan, maupun di, kita melihat CCTV walaupun tidak nampak, saudara, senjata saudara jatuh pada saat saudara turun dari mobil. Boleh saudara terangkan senjata apa yang jatuh? Sebagaimana saya sampaikan bahwa senjata yang jatuh adalah senjata combat Wilson kaliber 45 pegangan saya yang mulia. Kemudian karena jatuh, Romer ingin mengambil, saya bilang tidak usah, akhirnya kemudian saya bawa dan menaruh di kantong celana saya yang mulia. selamat menikmati. selamat menikmati.